Intro Sahabat sonora Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidik Handanu menjadi orang pertama yang divaksin COVID-19 di Kota Pontianak pada Kamis 14 Januari 2021 yang berlokasi di Puskesmas Kampung Bali. Handanu mengatakan ada 85 tenaga kesehatan yang sudah melakukan registrasi ulang. 25 juta kita rekap sebanyak 85 tenaga kesehatan yang sudah registrasi ulang. Dan insyaallah pada hari ini mereka sudah mendapatkan imunisasi COVID-19. Jadi imunisasi COVID-19 ini akan diberikan dengan interval 14 hari. Jadi dua kali, dua dosis ya, paling cepat 14 hari, paling lambat sampai dengan 30 hari. Harus dilakukan imunisasi ulang. Kalau dalam 14 hari itu ada yang lakukan yang berjualan sangat? Jadi nanti imunisasi tahap kedua itu prosedurnya hampir sama. Kita tetap harus melakukan registrasi, kemudian kita juga harus melakukan pendaftaran ulang, kemudian juga akan dilakukan screening lagi apakah ada dampak di imunisasi. Sementara itu, Handanu juga mengatakan sudah mendaftarkan semua nakes di Kota Pontianak kurang lebih 5.500 tenaga kesehatan ke sistem untuk registrasi. Jadi kita sudah mendaftarkan semua nakes di Kota Pontianak kurang lebih 5.500 itu ke sistem. Sistemnya kan di pusat, peduli lindungi itu. Kemudian dari masing-masing itu ternyata ada dua mekanisme lagi nih. Yang pertama, ternyata ada yang dapat SMS langsung tanpa dia melakukan kegiatan aktif, artinya tanpa aktif bertanya mereka sudah dapat SMS. Tapi memang kita harus aktif bertanya gitu. Jadi kalau aktif bertanya misalnya kita melakukan SMS ke bintang 119 tagar, itu akan ada, baru ada jawaban. Saudara harus melindungi, harus menghubungi nomor ini sekian dan seterusnya. Memang pada saat pendaftaran.